Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di AF Studio. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara mematikan suara keyboard di handphone Poco C75. Nah oke teman-teman, caranya gampang banget. Di sini kita bisa melalui aplikasi apa saja yang dapat menampilkan keyboard. Nah misalnya kita bisa melalui aplikasi pesan, melalui aplikasi WhatsApp atau mesin pencarian. Nah di sini saya menggunakan aplikasi pesan. Nah kita masuk ke aplikasi pesan, kemudian kita masuk ke pesan. Nah di sini kita bisa klik di bagian pesan teks untuk memunculkan keyboard. Nah teman-teman, jika sudah seperti ini, kita coba ya. Nah di sini ada suaranya. Nah kita masuk ke pengaturan yang berada di atas ini, di barisan ini ya. Kita klik. Nah kemudian setelah masuk ke setelan atau pengaturannya, kita pilih pada bagian menu preferensi. Nah di sini kita di bagian efek dan tombol. Nah di sini bunyi atau berbunyi jika tombol ditekan. Kita non-aktifkan. Nah setelah kita non-aktifkan, kita coba kembali. Nah kita coba ya. Nah teman-teman di sini suaranya sudah nggak ada atau sudah hilang. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya cara untuk mematikan suara keyboard di HP Poco C75. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.